Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan belum saatnya bagi Ukraina untuk menjadi anggota NATO sekarang. Perang Rusia di Ukraina harus diakhiri sebelum NATO dapat mempertimbangkan untuk menambahkan Ukraina ke dalam jajarannya, ujar Biden seperti yang dilaporkan CNN. Dalam sebuah wawancara dengan Farid Zakaria dari CNN menjelang perjalanannya selama seminggu ke Eropa, Joe Biden mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk memulai proses mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO di tengah perang. Proses tersebut dapat terjadi hanya setelah perjanjian damai dengan Rusia sudah ada, ujarnya. Namun, Biden mengatakan Amerika Serikat dan sekutunya di NATO akan terus memberi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pasukannya keamanan dan persenjataan yang mereka butuhkan untuk mengakhiri perang dengan Rusia. Para anggota NATO berjanji bahwa jika ada satu anggotanya yang diserang, maka anggota lain akan ikut melawan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!